Eh, B. Ya, Blak. Hah? Laper gak lo, Padak? Laper mau. Lo, laper gak, Blak? Ya, laper lah. Lo berdua laper, gue juga laper. Ini kan gue makan ketoprak aja yang ada di pengkolan itu. Enak banget itu. Yang katanya bumbu ketopraknya kagak diulak, dikunyah. Nah, itu. Jorok dong. Gue mau ke 9 bulan ya, gue laper banget. Agak danta, Padahan. Aku dapet bekel nih, dari istri aku. Bini lo emang soleha. Kau mau gak nasi? Yaudah, sini. Bayar dulu dong. 20 ribu. Sini. Be, gue baru narik sekali. Gue punya dia cuma 10 ribu nih. 10 ribu gak pake ayam. Lo tega banget. Besok gue bayar lagi deh kurangnya. Oh, iya dah. Kalau gitu pake. Nih. Dah. Enak tuh masakan istri aku. Ini, walaupun rumahan tapi rasanya restoran. Rasanya restoran. Udah bosen dong lo. Udah bosen. Sini aku mau, ini dulu deh, beli ketopang. Hehehe. Yuk. Emak gue mana video call? Emang bener. Makan mana? Masakan bini enak banget. Eh? Makan mana? Ini bukan punya suami gue. Haha. Uuuh. Ihh. Uuuuh. Gue apaan makan punya suami gue? Hahaha. Tidak maaf. Tidak maaf. Uuuh. Uuuuh. Campak. Uuuh. Huuuh. Kau, we. Uuuuh. Ini punya 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 gue. Punya suami gue. Tidak maaf. Gua apaan makan? dateng juga lo ade juga lo bilangnya enak hehehe hehehe satu pesan, kasih ngerasa panur mengetapuk-tapuk lo gak boleh gitu ya siapa tau bang gak denger, udah pesan satu bang bikin cepat, lama banget lo iya lagi dibikinin punya istri mas makan ketoprak kau tau, istri aku tuh gak bisa apa-apa dari awal aku nikah, dia gak bisa masak masakan yang gak enak cercel, makan si gue reng, poli turu aku dari pertama kali nikah sampe sekarang gak pernah ngerasain masakan paling enak buatan dia gak pernah gak pernah be gak pernah kok tau setiap aku ngasih, dia ngasih makan aku iya itu aku tahan-tahan aja di mulut keluarnya aku muntahin tau emang kenapa? aku nyobain kan dia cabut aku kasih makan kucing terus? mati kucingnya mati? mending aku makan makanan basi daripada makanan dia tau emang rasanya kalo digambarin gimana be? kalo masak tuh udah kukunya hitam-hitam jorok aku karena ini aja ya kalo mau minta plak hah gua bilang apa tadi? gua kurang denger kuping gua makanan gua gak sih? itu lebih enak daripada makanan gua maksudnya istrinya temen aku itu gak pernah kalo kamu enak masakannya enak enak yang gede katanya topraknya enak ayo yang gede ayo yang gede gue udah nonton salam deh nonton salam tadi kucing yang mati kucing nih lu gak liat ada yang baru di gua ha? kacamata ya? terus? apa lagi? udah muka lama watu lama baju lama jaket lama kacamata doang nih gua tau nih ini ini yang baru iya keren kan? ini ini motor baru nih motor baru baru minjem ini lah minjem motor gua lagi di bengkel oke gua inget banget nih motor gini cepet nih cepet bener cepet banget larinya saudara gua pake motor ginian baru 3 bulan ditarik leasing cepet kan? iya cepet kan ditarik enggak ini gua baru minjem dia luar kota gua punya seminggu terus gua katanya ini bikin keren yaudah gua modifikasi nih mulai dari banyak deh sampe plat nomor aja gua modifikasi liat tuh ya kan? ya elah keren kan? eh pengaruhnya plat nomor baga dimodifikasi eh kita harus membeli kepuasan sama pelanggan kalo lu ngasih semua serba ada jaket lu punya makanan minuman tapi lu harus inget juga mereka butuh keren dia juga pengen driver rojolnya juga ganteng keren motornya bagus timbang plat nomor doang apa yang dibanggain sama paedanya cewek-cewek itu demen banget sama cowok-cowok yang bener-bener ngerawat motornya dimodifikasi berarti dia care sama motor apalagi sama pasangannya apalagi sama penumpangnya eh udah tuh kan nih masuk lagi tuh liat eh cakep nih iya kan? ngaruh ya? iya kayak celsius kan? iya 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 ngaruh 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 aku ganti kali ya udah gua kasih siapan ornamen apa ya kali? manik-manik kali ya manik-manik juga cakep iya 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 hehehe hehehe coba kalo keren mau pake kacamata hitam udah ganteng aja gua pake kacamata hitam dikata tukang las hehehe pasti abang ini orangnya perhatian banget ya loh kok bisa ngomong gitu mbak? nah ini motor aja diperhatiin kayak gini apalagi cewek kan? hahaha mbak bisa aja kalo ngomong suka bener hehehe iya kan? mbak motor aja saya perhatikan detailnya begini mbak sampe plat nomornya saya bagusin saya poles tiap hari bagaimana pasangan semua kebutuhannya saya cukupin mbak ohhh jadi pendek aku beli pocornya mbak jangan keras keras mbak guli mbak eh mbak jangan dikelintikin juga gini pocornya apaan tuh? itu ada yang jatuh bentar pak bentar pak aduh bentar 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 ada yang jatuh sebentar apaan ya tadi ya bentar bentar mbak plat nomor saya copot mbak kemarin mungkin kurang keras bautnya pas saya pasong yaudah dia aduh buruannya bang aku nanti bisa terlambat nih eh saya mampir beli baut dulu bentar ya mbak aduh bang mau sampe jam berapa 10 menit lagi tuh rombongan tur aku berangkat nanti bisa keburu ditinggalin rombongan aduh gimana ya ah deh mbak tenang aja ya sip pokoknya ya aman mbak bang bang pokok gumi bun mantep juga tarikan lo kan gua udah bilang kalo kita ngerawat motor dibagusin motor kita cewek bakalan nempel ngorder kita terus iye iye percaya gue percaya cuman itu penumpang lo kesian banget kagak pegang apa neng bang pokok gumi bang iya iya mbak kawan mbak tahan dikit ya mbak pokoknya eme buru-buru biar cepet nyampe nih ikutnya pihak ngeri nih gak bisa pegangnya mbak 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 kita dikurut mbak sama drivernya hehehe ya reselop dikurut wah masalah lagi banget iya iya mbak dikit lagi nyampe nah sabar ya mbak kimau pak aji mau kemana kimau indik-indik gini mbak motor mau narik pak aji cakep dua hari nyari-nyari kimau gak ketemu-ketemu kemana mau agak mana-mana pak aji dua kontrakan udah dua hari belum bayar-bayar yaudah gini aja deh pak aji haa saya kan udah telat dua hari iya tunggu lima hari lagi deh bayar tuh enggak biar telatnya seminggu enak kedengerannya gitu yaudah tuh seminggu ya iya seminggu ditungguin kalau belum bayar juga gampang iya angkat kaki timbang begini dong gak apa kau maksud saya angkat kaki kabur minggu depan ya iya kalau nggak bayar-bayar angkat out dari kontrakan saya oke iya yaudah jalan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah milikku ini ketahuan juga kok tau gua ngebut aja inget seminggu kimau iya iya dengan senasiblas salam satu asfal ada apa cerita sama gua duit gua kurang buat bayar kontrakan ya dipasin aja mau nah itu dia uangnya buat ngepasin kagak ada lu mau ngepasin iya mau mana minta ya pas pas ah elah lu nah ini lagi muka sedih ini dateng kenapa lu bes wo 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 winning 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 ada gula ada semut ada gula ada semut yuk kan yuk kan yuk kan yuk konsentrasi aja orang kalau lagi ngiteru nanti lupa ini tadi udah berapa juta tadi lupa jadinya berapa juta eh duit lu 200 ribu di kaki nyampe ah ya lu keselian lu ga usah ga usah banyak cerita lah udah udah selipin seban aja sombong kenapa cerita kenapa kenapa gua mau bayar kontrakan kurang duit gua duit lu kok bisa banyak sih be ya ampun bayar kontrakan gabisa ini nih namanya friend nih friend nih jadi gini aku kasih tau ini karena kita friend ya tapi jangan kasih tau ojol ojol yang lain nanti semuanya kaya ga ada yang jadi ojol ya ya jadi kalo kita ngantar penumpang dia mau bayar pake uang besar bilang aja ga ada kembalian walaupun kita ada duit oh bener bu kaya kemarin lagi ada promo aku ngantar kedepan 7 ribu 7 ribu uangnya 100 ribu dikasih semua ga ada kembalian bang terus bentar saya tukar dulu ya kedai warung ga ada pada tutup tega abang ga bayar anak istri saya yaudah nih ambil aja salusnya 903 ya bu itu itu ya ya iya 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 kayaknya sih yang ini nih iya bener mas bangun mas udah sampe kok cepet kali ya cepet mas kan tidur seharian di bundak saya saya ketempelan pegel banget ini ngantuk lagi ah helem helem parah nih ongkosnya waduh gak ada kembaliannya nih enak aja gimana gak ada uang pas mas masa ojol deh tadi naring ada uang receh gak ada kembaliannya bener gimana dong kalau gak ada kembaliannya nih pak ahong bawa merpati kok jangan bohong sama aku aku pijak kok nanti sumpah bang kagak ada kembaliannya ini kalau aku periksa ada beneran bang buat saya aja kembaliannya jangan bang 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 ini kan uang receh nih kan bang bang ini bang bang liat ini apa nih ini bukan uang receh bisa betul kamu mau bohong gue ya eh temen temen ini ada ojol nih mau bubohongin nih enak aja terasa enak aja bubohong iya hmm ini sebenernya boleh Ini tipsnya dari Bapak nih Udah pergi caga pas omak peluru